Intro Kita tuh selalu berharap masa depan kita semakin cerah Amin ya rohbal alamin Ya jangan pernah mikirin masa lalu, masa lalu, masa lalu Kalau masa lalu anda gelap, dengarkan pemirsa semirlah Lalu anda sehingga bisa mengkilap kembali Dan rencananya kita berempat mau akan jalan-jalan ke Mana? Bali Mau merayakan hari ulang tahun ya Sabar-sabar, mau merayakan hari ulang tahun ya Ibu Jess ya Kita semua syuting di Ubud, Uluwatu, GWK ya Kita mau melukat Betul, kita pokoknya disini mencari endorsean buat P.O.Bus yang mau endorse kita kembali ya Lu mau ngapain katanya kalau di Bali melukat Lu kemarin melukat, sekarang mau melukat lagi ada apa ya sama hidup lu Makanya jangan mikirin masa lalu terus Enggak apa-apa kan kita Melukat tuh yang disini kalau keceklah sakit banget deh Melukat apa Apa sih itu? Apa tuh? Belikat! Itu tulang belikat tuh ya Bantu dong Sobat Ambiar tapi ngomongin soal masa lalu Ya jangan pernah menangisi masa lalu Karena kamu akan membunuh masa depanmu ketika hanya selalu menangisi masa lalu Kayak lagu Yang lalu biar berlalu Lupakan saja semua Dendam benci karena cinta Pertanyaannya Apakah bincang tamu kita yang satu ini sudah bisa melupakan dan memaafkan masa lalunya ya Dibagi-bagi Ambiya kita hadirkan Td si Ratna Sari Td si Ratna Sari Berjumpa lagi dengan saya Nasar dan Td si Ratna Sari Masih dalam pagi-pagi Ambiar Kalau ada sumur di ladang Boleh kita menumpang mandi Kalau ada kamu Aku pasti umur panjang Amin Nangkep Binc Itu sepontan Terima kasih Kami semua disini mengucapkan Terima kasih Eh ada cerita loh Apa-apa Saya tuh sebenarnya hari ini Tadi pagi tuh ada Harusnya nih Jam 9 tuh ada acara di Sukabumi Ya kami telepon sama pagi-pagi Ambiar Terus aku bilang Oh ada Nasar ya Selanjutnya Selanjutnya Kalau ada Tete Grafiknya kita itu Bagus Tapi kalau saya Sepertinya saya pengen bilang langsung Terima kasih banyak Dan Nateya Dan Nateya banyak banget Kenapa gak dibalas Soalnya Bener-bener Sibuk ya Dibalas Lu gimana sih Yang mau Yang kirim siapa Sebenarnya Gue kirim Kenapa gak dibalas Dibalas Coba tambiari Ini kita mau membahas tentang Tede Sirat Nasari Ngomongin soal masa lalu Tee Sebelum kita melangkah ke masa depan Kita juga bisa belajar dari masa lalu kita Ini ada sebuah pernyataan dari seorang Tede Sirat Nasari Tentang Masa lulanya Masa lulanya Masa lulanya Masa lulanya Masa lulanya Masa lulanya Aduh yang mana ini Masa lulanya Masa lulanya Hanya karena ulang tahun anak Ya kalau terpaksa bersatu Just for the sick of ulang tahun Ngapain kita cerai Kan gitu kan logikanya Nah oleh karena itu saya bilang Sama nanti ketika Suatu saat Naswa juga akan menikah Kamu hanya duduk Sebagai walinya aja yang menikahkan Tapi pesta sendiri-sendiri Tee itu tuh Satu pemikiran Dan juga keputusan yang Dibuat secara emosional Atau memang Sudah dengan penuh kesadaran hati Penuh kesadaran hati Karena menurut saya Kalau saya tidak mempersiapkan Naswa Untuk menerima dari Dini Bahwa ayah ibunya terpisah Nanti dia kan Dulu kan selalu bersama-sama Kalau Naswa ulang tahun Jadi kenapa nikah Gak juga kan gitu loh Jadi saya mempersiapkan bahwa Kamu aduh Harus siap dari kecil Menerima hal ini semua Dengan keterpisah Itu kan keputusannya Saat Naswa umur 2 tahun ya Apakah di umur serinya sekarang As time goes by Seiring berjalannya waktu Apakah pemikiran itu Dari TDSI berubah Atau masih tetap sama Alhamdulillah sama Oh wow Tapi teh kan kalau orang berpisah Seorang suami dan istri berpisah Kemudian ada anak Kalau orang jaman sekarang itu Bilangnya co-parenting gitu ya Bekerja sama sebagai ayah Dan juga ibu yang baik Bagi anak-anaknya Co-parenting dalam pikiran saya adalah Anak tetap harus punya Satu aturan yang stabil Yang itu harus dia bawa Di rumah manapun Jadi saya waktu itu Divorce dengan bapaknya Saya bilang Mau aturan siapa yang Diikuti oleh Naswa sebagai Satu aturan stabil Yang dibawa dia kemanapun dia pergi Di rumah saya Atau di rumah kamu Dia bilang aturan kamu aja Berarti Kalau Naswa ada di rumahmu Aturan saya yang berlaku Jadi supaya nanti Kalau Naswanya lagi berantem sama saya Misalnya Dia pergi ke rumah ayahnya Ya punya aturan ayah yang berbeda Yang membuat dia happy Begitu berantem sama ayahnya Nanti pergi ke rumah Itu tidak baik secara psikologis Pada saat itu menurut saya Jadi saya membiasakan dia bahwa Aturan yang berlaku Adalah aturannya bunda Naswa dimanapun Aturan itu yang berlaku Dan ayahnya dengan bijaksana Menerima aturan itu yang berlaku Juga di rumah Selama ini berarti Kalau Naswa ulang tahun Perayaan dirayakan berbeda Tepayain sendiri sama Naswa Papahnya juga lain sendiri Dia gak apa-apa tuh Karena dari kecil udah dibiasa Udah biasa Termasuk statement Teteh bilang Nanti kalau nikah Sendiri-sendiri aja Gak mau ada kamu nih Mantan suami bersama aku Naswa gak apa-apa tuh Gak apa-apa Dia cuma bilang I respect whatever you say And that's your opinion Dan itu juga pemikiran bunda Ya prinsip Dia bilang Ya harus dia terima Karena itu juga Cara saya mungkin ya Berusaha untuk menjadi Ibu Tapi juga sekaligus teman Yang saling menghargai pendapat Masing-masing Ya agak berbeda Barakalian dengan orang Indonesia Tapi menurut saya Terbaik buat anak saya Teteh Kalau misalnya nanti Misalnya Nah Shua intak Ke teteh Duh please Boleh gak Nanti ada Papa misalnya Di pelaminan Atau jadi wali nikah Itu gimana Pasti saya akan Berdiskusi Naswa tahu Kalau saya tipe orang yang Cukup konsisten Mempertahankan prinsip Jadi Jadi Pasti Apapun yang Terjadi Naswa Berusaha untuk Menerima hal itu Kosos She knows Dia udah tahu ya Mamanya tuh Kayak begini loh Saya tuh sukanya Dari tadi Ceratan saya tuh Prinsipnya tuh kuat Betul Gak tergoyah Gak tergoyahkan Saya suka Seperti itu Jadi tidak diinjak Sama laki-laki Betul Eh dibohongin juga pernah Biasa aja Aku tahu Dibohongin sama siapa Sama tukang donat Baru ngirim sekarang Oh iya Tapi untuk Tukang donat itu ya Kok bisa-bisanya Kadang muncul Orang kapan Ngobongnya mau dikirim Dikirimnya setahun kemudian Tapi boleh gak sih Saya tanya Sebenarnya Apa yang membuat kamu Jadi lama banget Sampai setahun Itu belum kamu jawab juga Tapi itu bukan aku Oh enggak ya Kan ini Gak apa-apa Sebenarnya Bukan lama Aku tuh Lupaan Lupaan Udah gitu tokonya Di Bandung Bukan prioritas Oh ditanya yang lain Alhamdulillah Jadwal ketemu Sama papanya Itu gimana sih Apakah seminggu sekali Atau gimana Kalau dulu Waktu Naswa masih Belum Punya KTP lah ya Coba sih Seminggu sekali Ada jadwal Jawa juga Naswa libur Sama ayahnya Libur panjang Terus Ketika dia sudah mulai Besar Masuk SMA Karena dia waktu itu Di pesantren Dia sudah mulai punya Keinginan sendiri So jadi Dia sudah bisa berkomunikasi Dengan ayahnya Berarti udah tidak lewat Saya lagi Jadi ngomong sama Anakmu sendiri Dan Naswa sih Mungkin karena dilatih Untuk menyampaikan Apapun yang dia mau Dan tidak mau Secara langsung Lewat Kesantunan tentu Dia pasti gak selalu Mau juga sama ayahnya Misalnya Aduh ayah maaf Naswa lagi gak bisa Gitu Atau Sebetulnya sih Naswa paling dekat Dengan ibu-bunya Dengan ibunya Oke Adik-adiknya Dekat banget Oh dekat Sama tante-tantenya Sama uatnya Sama uatnya Bubu itu Bubu itu Ibunya Neneknya berarti ya Istri ayahnya Oh oke Oke Maaf Tapi kalau tante-tante sendiri Komunikasi sama ayahnya Ada gak sih tem Misalnya untuk perkembangan Naswa Sama sekali Jadi menutup semua Pintu komunikasi Kenapa itu? Sampai Naswa Belum bisa berkomunikasi Saya yang berkomunikasi Sampai Naswa milih Sekolah Waktu itu SD SMP Ketika Naswa sudah berbicara Dia meminta izin Untuk masuk sekolah SMA Dia karena dia mau ke pesantren Dia bicara sendiri sama ayahnya Datang ke rumah ayah Kamu bicara apa Menjadi pilihan kamu Sama seperti kamu bicara ke bunda Gitu Teh Aku mau tanya dong Lewat dari topik sedikit Teteh termasuk tipe cewek yang suka nangis Dari kecil Sampai hari ini Nangis Jarang sih Karena nenek Suka nangis Hampir tidak pernah Nangis Nangis tapi untuk hal-hal yang Menyentuh hati Kalau saya Lihat orang susah Kalau kata orang sebenarnya itu berehan Berehan itu gak tegaan Gitu Kalau saya merasa tersakiti Saya jarang nangis Biasanya saya Lebih bangkit untuk menunjukkan Saya gak seperti yang kamu omongin Gitu Tapi kalau Saya ingat ibu saya Saya ingat nenek saya Itu ya Jadi teteh orangnya gak tegaan Teteh aku punya cicilan banyak banget Teteh Teteh Gasiang Teteh Itu kita juga Aku juga Jadi gak tegaan Teteh tapi kalau Nangis sendiri Diizinkan oleh Teteh Untuk nikah muda gak sih Saya izinkan Cuman yang menjadi ketakutan saya Sesungguhnya ketika dia berbicara bahwa Bunda juga bisa sendiri Allah cukupkan Bunda juga kuat Itu saya agak takut ketika dia berbicara seperti itu Karena saya suka nanya Nash Kok gak ada Seseorang yang datang Ada sih yang pernah datang Terus tiba-tiba ngilang gitu kan What happened gitu Oh itu ya teteh ya Terus Malah satunya ya teteh Terus nanti dia bilang gini apa Dia cuman bilang Apa Males Karena nanya mulu Nanya apa Ya kamu lagi ngapain Kamu dimana Pernah lagi sakit Ngirimin ini Ngirimin itu Kok kayak orang jombo sih Katanya gitu Terus saya bilang Lona Suatu saat Kalau kamu seumur bunda Yang dicari itu adalah Cowok yang perhatian Betul Yang tanpa diminta Dia faham apa yang kita butuhkan Betul Terus dia bilang Tapi kan Naswa belum seumur bunda Oke 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 Saya bilang itu doang Jadi Naswa maunya cowok seperti apa Ya maksudnya Maksudnya Saya nanya dari sirata saya Isi bintang diam dulu ya Naswa suka Laki-laki yang berpikir Bahwa perempuan juga bisa Mandiri Tapi juga tahu Kapan menempatkan perhatian itu Tidak berlebihan Ini pasti Ada pengaruhnya dari Tennessee Yang sangat mandiri Tapi ada ketakutan gak Ya kalau misalnya Naswa terlalu mandiri Ya itu juga sama Akhirnya laki-laki Menggantungan ke kita Gitu Betul Ya benar Kalau terlalu Kalau perempuan yang terlalu mandiri Langsung Ya seperti itu Ada ketakutan itu teh Ada ada Saya merasa khawatir Saya bilang Nenek Jalan hidup kamu berbeda So you have to try Saya bilang Karena Allah pasti kasih pengalaman yang berbeda Allah kasih takdir kamu yang berbeda Bunda Bunda doain Kamu dapat yang baik Itu-bitulah Pokoknya doanya yang terbaik itu Ya oke Yang penting Naswa sekolah Yang penting Naswa bisa kerja And then let's see what happen Dia bilang Pokoknya buat Naswa Ya yang penting Naswa happy Pasti mama juga Bunda juga pasti happy Amin Semoga jalan hidupnya Manis-manis Donatnya King Nasar Yang kemarin baru Dikirim ke TDC Janjinya ditepati Setelah berapa lama? Satu tahun Kita lihat dulu yang satu ini Assalamualaikum Akhirnya Terima kasih King Nasar Oh banyak banget Kiriman nih Kini manis Ada yang asin Kini manis dari Bandung Dikirimnya Masya Allah Tidak kawah air Buat adanya juga ya Terima kasih Akhirnya Sampai jumpa Dengan dari King Nasar Hatur Nuhun Jajah kemulohair Sudah diantar dari Bandung Masya Allah Saya dapat yang manis Yang asin Yang ini kayaknya Yang favorit saya deh Soalnya ini Ada yang asin Kayak bumbu-bumbu Arab Gimana gitu deh Pokoknya enak banget Nah ini yang gula merah Terus ada juga gula putih Ada yang matcha Ada yang coklat Campur Wah Pokoknya banyak jenisnya Ada yang strawberry Banyak banget Hatur Nuhun Semalam ya King Nasar Semalem Semalem Enggak Itu Beberapa Lalu ya Kemarin Waktu aku Waktu Terisi Itu ngeposting Aku mau repost Tapi yang Kau lagi bermasalah IG nya tuh Kayak Bener Bener Sumpah Demi Allah Aku pasti Selalu Ada Ada alasan Berapa lama Nggak dikirim Tahun Kita Tiga tahun Aja Nggak dikirim Aku bisa Baca pikiran King Nasar Apa-apa Kalau dia Ngeripos Seolah-olah Ini logo Mau nunjukin TDC kan Nggak enak Dini Endorse Itu padahal Dia dari hati Dia nggak mau Kayak gitu Bener nggak kakak Ya gitulah Tapi aku nggak berpikir Endorse Pokoknya aku Tunggu Tunggu Nggak mau Digituin Semua kebaikan Orang Aku lihat Apa adanya Aja Gitu Semua bintang Tapi gue Kakak kirim Aku Thank you Kak Karen Kalau masalah Allah Kasih bonus Itu Endorsan Dipikir Orang Ya itu Bukan tanggung jawab Aku Tiap kali Kita suka Dikirimin Sama temen Atau Apa Gitu Loh Kue Dan Segala Macem Itu Sebenarnya Dari Kita Aja Iya Kan Dan Aku Juga Nggak Berpikir Bahwa Itu Endorsan Kalau Endorsan Itu Kan Ada Terms Of Kerjaan Bukan Bukan Kalian Kalian Nggak Faham Tapi Kalau Aku Mau Mengenal King Nasen Aku Harus Faham 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 Laki-laki yang antara omongan dengan perbuatan itu tidak konsisten Lu yang bener dong omongan lu gak konsisten Eh salah Lu yang bener dong Gitu sih sebetulnya Laki-laki itu sebenarnya jangan banyak ngomong kan namanya emas-emas Mas itu diam Itu laki-laki tapi perilakunya gitu Tapi teh ada janji yang masih belum ditepati gak sama King Nasar Alhamdulillah sih sampai sekarang masih baik ya Sebetulnya justru karena saya Apa Punya Punya Nanti kalau saya bilang sayang orang langsung Gitu ya Justru menurut saya saya mengingatkan ini karena saya juga merasa perhatian dan peduli bahwa Eh kamu gak boleh loh Nanti Allah gak suka loh sama orang yang antara omongan Allah tuh Apa namanya Murka terhadap orang yang antara omongan Dengan perbuatan itu juga berbeda Tapi kemarin King Nasar cerita sama kita Bagus kan Because I care about you right Kemarin dia bilang sama kita Aku mau ngajakin TDC Awikan ini ke Pelabuhan Ratu Katanya gitu Aku mau kesuka bumi Mau ikut Aku mau kesuka bumi Abis ini Mau ikut tuh Dogi Nah lu sebagai laki-laki udah lu siapin aja kendaraan Nanti Teteh kalau sama dia ya Pelabuhan Ratu Nanti weekend Dia yang naik motor gede Teteh di bonceng Teteh duduk di belakang Aku bawa kudanya Teteh Satunya kan ada disini Ini kita mau kasih lihat ya Sampai netizen aja Mereka tuh tahu King Nasar ngirim donat Karena King Nasar pernah janji ngirim donat Mereka sampai Apa loh netizen tuh Oh Masya Allah Akhirnya sampai juga tuh donat Emang pakai emosi ya Akhirnya dapet donat Teteh Baca dong Alhamdulillah sudah ditepati janjinya Nggak bikin bete lagi ya Teteh Alhamdulillah Rasanya Nano-Nano ya Teteh Baca dong Kok Teteh Kok Teteh yang dikirimin donat Tapi aku enggak bahagia Tapi aku yang bahagia itu taipo pas itu Aku yang bahagia Alhamdulillah dong Ya banyak yang komen gitu katanya Teteh yang dikirimin donat Tapi Kita bahagia kita senang gitu Aku baca sih Teteh donatnya dimakan semua Alhamdulillah tuh Aku makan yang Tiga makan Dua makan itu Kalau Teteh makan semua Pasti Teteh tahu Karena sebenarnya King Nasar itu Menginim donat Salah satu donatnya Ada cincinnya Berarti gak dimakan semua Teteh Dia bukan yang kayak begitu tipenya Kalau udah yakin Artinya Udah yakin gak di Tolak Jelaskan King King I mean in terms of kamu bikin surprise That's you Tapi kapan kamu bikin surprise Itu tidak cepat Teteh tahu gak Kalau ngomong Matanya penuh cinta loh Hebat Bisa begitu loh Ada perempuan yang ngomong kosong Tapi kalau ini mah matanya tuh ada loh Ngomong gitu Matanya tuh Makanya saya gak Saya gak bisa ngomong kan Setiap ngomong sama Teteh kan Halo Donat King Nasar Mau pesen dong satu dus Rasanya jangan ngerasa coklat Rasa apa Rasa yang dulu pernah ada Sekarang balik lagi Cuma Saya berterima kasih Karena itu donat Sampai ke semua keluarga saya Tante saya di Bandung dapet Ada dua orang Tiga orang Tante saya Setuju sama bumi dapet Setuju mereka Bapa lama Masalah setuju Terus merasa Tapi ini Teteh Tidak pernah nyampe Tidak pernah nyampe Tapi pokoknya gini ya Sekarang janjinya sudah ditepati Sama King Nasar Semoga nanti janji-janji lainnya Juga akan ditepati Buatnya sih kita punya satu artikel Tolong tanggapi artikel yang satu ini Pagi Pak Cerita bahasa lalu Gagal di Bandungan Irwan Musa Nah gimana tuh Benar Kalau menurut saya sih Emang benar Ini lagi viral lagi katanya Teteh Masa sih Iya Kenapa masa lalu aku tuh viral banget ya Iya Besar Mungkin yang aku masih sendiri kali ya Teteh itu kan artis sudah bintang Super bintang Teteh Pasti banyak orang yang musik Apalagi Teteh sekarang lagi Saya sih melihatnya mungkin Bukan jodoh Satu Yang keduanya Kalau berbicara soal kecewa Siapa sih yang Kalau udah sekian lama Terus tiba-tiba gak jadi Pastinya ada sedih Ada kecewanya Kok gak nggi Kok gak nggi Kok gak nggi gitu kan Tapi Kalau berpikir lagi Saya selalu di Omongin sama Gurunya saya itu Desi Menerima kodok Dan kodarnya Allah itu Adalah bagian dari keimanan Jadi bahwa ini bukan yang terbaik Menurut Allah Walaupun saya sedih Saya harus terima Itu menjadi bagian perjalanan hidup saya Bahwa dia bukan yang terbaik untuk saya Dan saya juga bukan yang terbaik untuk dirinya Tapi Nashoah tuh deket sekali ya Super deket Sangat deket sekali Ya itu agak Kedekatannya seperti apa Sampai sekarang masih deket tuh Nashoah Kalau boleh dibilang deket Ya mungkin karena Nashoah juga Apalagi sekarang Mas Irwan sudah punya Kehidupan sendiri Nashoah sih sudah mulai Aduh gak enak pun He has his own life So I should respect it Cuman kalau lagi Ramadan Terutama lagi lebaran Ataupun ulang tahun Setahu saya sih Dia masih suka Happy birthday Sama Mas Irwan Suka Lebaran Menurut saya tuh Silaturahim yang Baik-baik aja sih Tidak mengganggu kehidupan orang Betul Tapi teh bener gak sih Katanya kita denger bahwa Salah satu alasan Teteh tidak melanjutkan hubungan Saat itu Karena memang ada pesan Atau masukan dari Almarhum Mama Tercipta Mama bilangnya cukup Keras waktu itu memang Jadi Saya setiap Tahun itu Alhamdulillah selalu umroh Berdoa yang terbaik Setiap pulang Mama bilang gini Kamu tuh Dedikasi tahu Sama Allah Jawabannya Bukan dia jodohmu Tapi kamu Tidak mau menerima Tau dari mana Tau dari mana Bahwa itu bukan jodoh Kan doanya ya Allah Kalau memang dia jodoh yang terbaik Dekatkan Dekatkan Mudahkan untuk menikah Jangan biarkan kami berada dalam Hal yang tidak baik lah Gitu Ya kan gak dinikah-nikahin Kata Mama Berarti itu udah jawaban Oh Oke Tapi bener gak sih Saat itu Ya walaupun Nasho Memang punya ayah juga Tapi mendapatkan Figur ayah tambahan Agri Betul 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 I think he's closer than Dan apa ya Ya itulah pokoknya Gak bisa dipungkiri Karena kehidupan Nashoa Saya kenal dengan Beliau itu kan Nashoa umur dua setengah tahun Sampai Nashoa umur Sepuluh tahun Lama ya Lumayan ya Ya lumayan Jadi kayak Tidak memungkiri lah Bahwa Nashoa punya episode Dekat dengan ayahnya Nashoa punya episode Dekat dengan seseorang yang lain Yaitu melengkapi kehidupannya Nashoa Memahami tentang laki-laki Menurut saya Walaupun endingnya Mungkin Saya gak tau nih Interpretasi Nashoa Terkait ending ini Apa nilainya Bagi dia untuk memahami Laki-laki kan Dampaknya beda Dan saat ini Nashoa tidak menyampaikan Hal itu secara terbuka Saya cuman bilang Kegagalan bunda Tidak berdampak pada kamu Memilih Memikirkan Dan mempertimbangkan Memutuskan laki-laki Yang akan hidup dengan kamu Saya bilang Tapi mungkin bukan Kegagalan yang dilihat oleh Nashoa Bisa jadi keberhasilan Seorang ibunya Kita pokoknya lihat Ada ungkapan hati Dari seseorang Untuk TDSR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bun Nashoa menyampaikan Terima kasih banyak Terima kasih Nashoa pasalnya Selalu bersyukur Alhamdulillah Punya Figur Ibu Seperti bunda Who's a very strong person Regardless of the gender As I say Dan Nashoa Selalu bersyukur Bahwa Nashoa memiliki Nashoa dilahirkan dari ibu Yang Very much strong Very much smart Cerdas 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 Dan Bisa Tegar dan memimpin Di sebagi hal Di segala situasi Dan segala kondisi Meskipun Bunda Belum Memiliki teman hidup But That's okay You have me So remember that I will always be here And Yang penting Bunda happy Yang penting Bunda Hagi selalu Dan Memprioritaskan diri bunda sendiri Okay You first And not others Thank you That's very sweet Ada satu kalimat Walaupun bunda belum punya pasangan hidup sampai dengan sekarang It's okay Ada aku Tapi bunda juga harus memprioritaskan hidup bunda Apa jadinya hidup seorang Desi Ratnasari Kalau tidak ada yang namanya Nashoa Wow Ceritanya mungkin beda ya Saya diajari nenek saya Waktu saya terpuruk kedua kali Anak saya bilang gini Kamu boleh nangis Karena kamu gagal Tapi kamu lihat Kalau kamu terlalu kedalaman sedihnya Siapa yang akan menjadi orang yang menjaga anakmu dan mendidik anakmu Kalau kamu tidak cerdas secara emosi, secara akal Dia bilang Siapa yang akan mendidik dia Dan siapa yang akan melindungi dia Jadi Buat saya tuh Nashoa adalah Kekuatannya saya untuk selalu bangkit Dan tidak menunjukkan Lemah Sebagai seorang ibu ya Mau bilang apa sama Nashoa? Oh I love you nak Terima kasih Udah bikin video yang kayaknya kamu ngumpet-ngumpet kali ya Bikin videonya sayang So thank you so much Udah selalu menjadi kekuatannya bunda Udah selalu Ada untuk memeluk bunda Pada saat bunda membutuhkannya Tanpa banyak bicara But it matters So thank you so much for loving me Semoga Allah selalu mudahkan urusan Nashoa Kehidupannya Nashoa Jodohnya Nashoa Allah mudahkan Allah bahagiakan Allah beri keselamatan dunia akhirat Amin I love you Kita akan kembali sesaat lagi di pagi-pagi Amin Terima kasih Sampai jumpa di pagi-pagi Terima kasih So thank you